Ini akan sangat signifikan ya, baik nanti terjadi di dalam job pekerjaan kita secara langsung atau hotel bisnis secara umumnya gitu ya. Oke, next. Baru-baru ini McKinsey & Company melakukan suatu riset, risetnya internasional itu terdiri dari seluruh sekitar 6.000 orang di dunia ini, mulai dari Eropa, Amerika, Asia, dan sebagainya. Mereka akan mencoba membuat suatu penelitian, dan dari penelitian ini digunakan oleh beberapa perusahaan besar termasuk hotel Global Brain, kira-kira apa sih yang akan berubah dari perspektifnya para ilmuwan. Mereka melakukan suatu penelitian, dan McKinsey ini bilang bahwa nanti itu tidak akan menjadi suatu perubahan yang sangat signifikan, terutama konsumer hotel. Habis normal ini terjadi perubahan-perubahan, di mana perubahannya itu yang pertama adalah secara difrensiasinya bahwa nanti akan ada kenaikan marketnya itu justru orang yang lebih usia lanjut, bisa orang pensiian, yang dulu kita perhatikan bahwa milenial yang akan segera melakukan traveling, ternyata menurut McKinsey ini, dalam waktu dekat nanti, setelah border dibuka, setelah border antar negara dibuka itu akan terjadi pertemuan, tapi tidak terlalu besar, tapi yang spending powernya adalah dari orang-orang yang elderly, yang lebih tua, dan wanita. Wanita ini memang menjadi suatu pembuat keputusannya kalau kita, kadang-kadang kita GM itu kalau membuat packaging, packaging branding, menjualan holiday season, kita beriklanet di manjara wanita, supaya kan ibu sebagai pembuat keputusan untuk kita menginfluen para ibu-ibu untuk nanti bikin keputusan waktu liburan, waktu sebelum pandemi ceritanya, akan mengambil hotel-hotel yang kita promosikan. Dengan adanya sekarang ini kekuatan lokal, terutama lokal e-commerce, sekarang dengan Gojek melakukan akusisi dengan Tokopedia, itu adalah salah satu dia mengantisipasi dia harus kuat menghadapi serangan baik dari lokal kompetitornya, karena sudah tidak ada border untuk jualan e-commerce itu. Shifting juga dari gaya marketingnya. Jadi beberapa hotel yang belum secara lengkap atau secara komprehensif melakukan perubahan digitalisasi, digitalisasi dari semuanya, mulai dari marketingnya, dari juga termasuk ke sistem di back office-nya. Karena ini mau menjadi satu keharusan sekarang, dimana kayak menu kan kita sudah tidak menggunakan lagi yang namanya menu manual, kita semuanya sudah pakai QR Code dan sebagainya. Dengan adanya perubahan-perubahan ini, McKenzie bilang bahwa memang kalau masyarakat kita ASEAN itu agak terbuka untuk masalah personalisasi. Jadi kita kadang-kadang di platform sosial media, jadi kita bisa tahu Pak Cahayadi senangannya nyanyi, senangannya apa. Kalau orang Eropa mungkin akan tertutup dan tidak terbuka bagi orang. Kebiasaan-kebiasaan ini diadopt, dan McKenzie memberikan strategi-strategi. Jadi kalau Anda sebagai hotel operator, ke depan itu perubahan. Dulu global brand itu main iklannya di platform-platform yang kelasnya lebih moderat. Tapi sekarang dengan adanya TikTok ini, ternyata TikTok ini mempengaruhi juga. Even global brand itu sekarang sudah memikirkan. Karena itu juga akan menjadi suatu platform untuk dia beriklan dan sebagainya. Saya cerita makronya dulu bahwa ini akan perubahan-perubahan ini, nanti baru ke distributif market, ke carrier pet dari hotelnya. Dengan terjadinya dibukanya batas antar negara ini, dalam waktu tidak lama akan terjadi mobilisasi. Seperti Australia katanya sudah mengubukan November ini, jadi bisa masuk Bali dan sebagainya dengan diharapan bahwa Bali akan menjadi kembali pickup. Mudah-mudahan pariwisata Indonesia akan kembali bangkit. Dari semuanya itu, benang merahnya adalah digital marketing. Jadi kita mau tidak mau semuanya harus berubah ke digital. Kita menghilangkan lagi yang konsep tradisional marketing dan sebagainya. Selanjutnya. Di tahun 2020, McKenzie masih bikin riset bahwa di Indonesia memang hotel, kalau bisa-bisa lihat di sini Indonesia hotel masih bisnis belum terlalu baik. Hanya beberapa kota saja, kayak Balikpapan, Manado, dia punya lokal market yang kuat. Jadi dia sitiokupensinya bisa 60%. Jadi rata-rata hotelnya dia masih bisa survive. Tapi kayak Bali, Jogja yang kemarin tertutup PPKM level 4, udah selesai itu akhirnya. Banyak hotel gulung tikar. Jadi kalau mau beli hotel, sekarang lagi murah. Jadi teman-teman yang mau beli hotel, sekarang lagi murah-murahnya. Hotel banyak dijual. Karena memang beberapa pengusaha hotel mungkin komposisi hutangnya dengan modalnya itu gedean hutangnya akhirnya terjebak. Walaupun menurut data Bank Indonesia 3 tahun ke depan ini, selama restrukturisasi ini, Bank tidak akan melakukan lending, tidak akan memberikan pinjaman-pinjaman. kalau kita lihat di Indonesia yang sekarang ini masih besar, pangsa-pasarnya adalah ini akan terjadi suatu pertumbuhan, pertumbuhan mobilitas penerbangan dan Indonesia termasuk yang tumbuh sekitar 11%. Selanjutnya. Selanjutnya. Kita masuk ke carrier page dari seorang hotel yang kiri-kiri restriptive market akan seperti apa. Lanjut. Selanjutnya. kondisi bisnis. Jadi kita juga terutama dari kondisinya sekarang kita sudah mengurangi hiring, karena memang kondisinya belum tahu nih bisnis. Tapi itu beberapa hotel, beberapa kota yang tadi saya sampaikan, beberapa kota yang memang lokal marketnya kuat, dia masih tetap berjalan as usual. Cuman beberapa yang di daerah Bali, yang lainnya itu masih belum berani melakukan suatu hiring, karena kondisinya juga kita belum tahu. Jadi kita masih banyak melakukan lateral job, misalnya security yang tadi ada outsourcing masih digunakan oleh staf-staf hotel lainnya dari lateral service untuk bantu. Terus tetap bahwa para CEO itu bilang buat teknologi itu harus. Jadi kedepan itu kalau kita nggak ubah teknologinya, itu akan mengurangi kompetitifnya kita. Selanjutnya. 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 Nah ini kita cerita, memang dengan ada disruptive ini kita banyak terjadi. Terjadinya dengan adanya platform-platform seperti OTA itu juga menggabung disruptive market. Dulunya kita terbiasa, booking melalui website kita, atau booking langsung ke hotel, langsung lewat sales-nya. Sekarang banyak pilihan. Itu salah satu destruktif. Karena mengurangi juga berarti, mengurangi efektivitas dari website-nya. Jadi website-nya kalau yang branding-nya kurang bunyi, branding-nya nggak kuat, nggak strong, dia tidak punya loyalty market. Kalau loyalty market kan enaknya dia akan booking-nya lewat channel kita, website kita, hotel-website, dibanding dengan OTA dan sebagainya. Bagi hotel yang branding-nya kuat, berarti booking-an akan lari banyak ke OTA, yang mana OTA itu akan nge-gerus juga, nge-gerus dari harga jual kamar itu sendiri. Kalau mungkin teman-teman nanti tahu bahwa di dalam revenue management itu, bahwa kita harus bayar commission, si hotel harus bayar commission dengan OTA-OTA ini, di mana nanti revenue-nya akan menjadi berkurang. Lanjut. salah satu distributif juga adanya virtual hotel operator, dengan adanya red doors, airy room, zen room, itu juga yang tadinya hotel jualannya, hotel lokal, hotel lokal, stand alone, dia nggak bisa jualan, sekarang udah di take over sama airy dan sebagainya. Malah airy itu, atau red doors, dia ngasih sejumlah amount di muka up front. Jadi dari satu sisi ada satu keamanan jualannya, tapi dari sisi lain harga kamarnya akan tergerus. Ini adalah contoh dari juga distributif market. Ini yang terjadi beberapa hotel, banyaknya hotel yang independen, yang bukan yang brand. Ini akan menjadi suatu distributif di bisnis hotel. Lanjut. Ini teori-teori distributif, mungkin ini cuma pengetahuan saja, jadi bahwa hotel itu yang tadi saya sampaikan distributif dari tadi, ada virtual hotel operator kayak Airbnb dan sebagainya, kayak budget hotel juga dulu yang bintang tiga, yang dulu bisa survive dengan room plus bangketnya, sekarang dengan adanya budget hotel di lokasi-lokasi yang sangat strategis, itu juga memakan marketnya dari bintang tiga. Dan akhirnya antara budget sama bintang tiga itu agak ada bedanya sekarang. Itu yang terjadi sekarang ini di industri. Kita lanjut. Ini ada Patrick Imbardely. Patrick Imbardely itu dulu adalah seorang CEO dari Intercon Hotel Group. Dia juga cerita bahwa kondisi distributif di hotel industri ini merubah. Jadi bahwa kedepan itu memang kayak housekeeping sudah pasti beberapa hotel menggunakan outsourcing. Terus F&B-nya juga mungkin lama-lama nanti karena dengan kondisi market yang belum stabil, lebih banyak di outsource. nanti arsitek juga akan berubah nih, arsitek hotelnya. Karena dengan arsitek dengan kondisi pandemi ini dibutuhkan beberapa ruangan terbuka. Terus dibutuhkan sekat-sekat. Nah itu juga mempengaruhi dari nanti perubahan dari bentuk hotel, operasinya juga berubah, ada perubahan dari level of service-nya karena adanya pasca pandemi ini. Yang diharapkan sekarang ini kita harus mencari beberapa hotel atau grup hotel harus memiliki seorang eksekutif atau pemimpin yang punya kekuatan marketing ke depannya setelah melewati masa ini. Kemarin itu jadi kayak ada spesialisasi. Waktu pas zamannya pandemi, orang-orang background finance banyak laku dipakai. Di beberapa global brand itu PP-nya rata-rata backgroundnya finance semua. Finance dan orangnya, mohon maaf itu mungkin banyak India, karena memang pintar-pintar India juga jago hitungannya, juga benar-benar bisa memanis cash flow sedemikian rupa. Jadi beberapa global brand itu di saat kemarin pandemi itu benar-benar orang finance yang lebih dominan. Tapi ke depan setelah ini dibutuhkan seorang GM yang punya backgroundnya marketing yang kuat untuk penetrate market. Jadi nanti ada-ada sekalian ke depan ini yang lagi kita banyak butuhkan adalah yang pasti kan nanti kita berubah, yang sales yang dulunya konvensional menjadi digital marketing. Berarti dibutuhkan orang-orang sales yang kuat offline dan kuat online juga. Kuat online itu dia harus bisa juga ngerti gimana cara penetrate market menggunakan platform-platform yang ada itu. Karena saat ini itu antara revenue management dan digital marketing dia dikerja bareng. Untuk bisa jualan itu gimana caranya antara revenue management memformulasikan satu strategi dan ditangkap oleh digital marketing menggunakan toolsnya gimana cara jualan hotelnya menggunakan dari berbagai platform. Lanjut. Nah ini mungkin contoh dulu awalnya ini pertama kali yang menggunakan ini itu Marriott ya waktu pertama kali pandemi kita 2020 ini sebatu bentuk simpati ya atau simpati pada kondisi seperti ini dan itu langsung mendunia ya di Indonesia juga pada ikut-ikutan itu hotel lokal malah hotel chain-chain yang lokal pun ikut-ikutan memberikan ini tapi ini bagus ini bentuk suatu simpati malah di zaman waktu pandemi itu ada suatu masukan bahwa kita harus empathy ya jadi empathy malah kalau bisa nggak boleh hard selling tuh waktu pada kondisi gitu kita harus lebih empathy lebih nurunin itunya level of jualannya gitu karena memang market juga nggak ada tapi tetap branded, brand over nusia tetap harus jalan tapi nggak boleh hard sell juga. Selanjutnya. Nah memang kalau kita melihat dari beberapa ini memang terjadi suatu kondisi turnover hotel ini sangat tinggi ternyata nggak di Indonesia aja nih menurut penelitian di Amerika pun sama itu tingkat turnover pegawai di hotel itu relatif lebih tinggi dibanding industri lainnya ya dari survei juga dari selain Amerika tadi Eropa dan beberapa negara termasuk Indonesia ya tapi ini juga kembali ke dalam regulasinya juga ya maksudnya aturan-aturan labor low-nya itu sangat mempengaruhi juga terus industri juga mungkin karena tumbuhnya cepat jadi apa ya orang mau career path-nya mau gampang dia loncat-loncat ternyata potret ini juga tidak terjadi di Indonesia saja tapi di luar ya. Lanjut. Next. Nah jadi beberapa memang ujung-ujungnya kita gimana cara menginikan apa namanya menjaga supaya turnover kita tidak terlalu banyak jadi hotel atau management-nya harus bisa membuat suatu engagement dengan karyawannya juga staff-nya atau associate-nya gimana caranya supaya mereka bisa punya career path yang bagus sehingga dia punya suatu kebanggaan dia stay di brand tersebut nah ini yang memang PR besar karena ini investasi juga ya kadang-kadang investasi human resources itu gira-nya sudah pinter di satu chain pindah ke hotel lain jadi orang yang merasa oh saya bagiannya cuma bagian ngajarinya doang gira-nya pinter pada pindah ke hotel lain tapi itu menurut penelitian ternyata enggak jadi kalau dengan brand yang bagus, brand yang nyaman orang punya safety, dia punya career path yang jelas dia akan stay di situ apalagi dia bisa moving around di brand-nya dia bisa pindah kemanapun dengan equal opportunity yang sama lanjut nah ini mungkin beberapa teman-teman yang sudah di HR dasarnya kita membuat KPI untuk melihat supaya satu turnover menjadi kecil juga kedua membuat suatu merit system ya dimana seperti contoh ini kita membuat suatu penilaian dari masing-masing orang, masing-masing jabatan berapa kali dia sudah dapat winning award berapa kali dia pernah training apakah dia sudah kena reprimen dan sebagainya nah dari rapat inilah yang nanti diharapkan kalau kita punya KPI yang jelas itu jadi kompetisinya sehat gitu ya jadi orang merasa tidak ada KKN-nya tidak ada semuanya diberikan kesempatan yang sama untuk bisa berkarir menjadi lebih baik lanjut next nah ini juga yang seorang hotelier yang sekarang menjadi CEO dia cerita bahwa dengan ini tadi seperti saya sampaikan bahwa dengan post-Covid ini semua merubah ya teknologinya sekarang kebetulan salah satu global brand ini kita sudah merubah ya teknologinya semuanya rata-rata menggunakan touchless atau keyless ya jadi kita tidak menggunakan kunci lagi jadi kita menggunakan sistem dimana waktu tamu ngecekin itu kita udah ngirim QR Code-nya ke dia punya gadget ya jadi dengan gadget itu QR Code dia udah verified, dia udah bayar dengan QR Code itu dia bisa buka kamar bisa bayar dan sebagainya nah ini memang teknologinya sangat mahal ya itu bisa 1 miliar untuk upgrade teknologi ini aja tapi ini dibutuhkan karena siapa yang kuat di teknologi dia yang menang nih persaingannya karena kedepannya memang satu polanya udah berubah ya orang kita lebih senang kita udah lebih takut dengan ketemu dengan yang belum jelas brandnya takutnya harapannya nanti prokesnya nggak jalan dan sebagainya ya lanjut udah, terima kasih ternyata sudah selesai Bapak Ibu mungkin kita buka pertanyaan saja apakah sudah ada yang bertanya? silahkan mari manfaatkan kehadiran mana sumber kita yang hebat ini untuk menggali ilmu silahkan mahasiswa yang ada ingin ditanyakan kepada beliau belum ada ya? dari Pak Cahyadi Pak Dino, dengan biaya investasi yang tinggi untuk teknologi adakah saran Bapak untuk para pemilik hotel? silahkan Pak ya memang ini menjadi PR bagi semua ya nggak semua brand punya luxurious investasi yang besar nggak punya juga or para owner gitu ya memang bisnis hotel ini kan bukan bisnis hotel jangka pendek ya dengan investasi sangat mahal recurring income nya tidak terlalu besar gitu berbeda kalau kita berbisnis mungkin di bisnis yang kayak tambang ya dengan sekali investasi itu langsung terus aja harupes ngambil uangnya gitu nah hotel ini belum kita kena apa namanya kena pandemik lah kena segala macam lah ini yang menyebabkan suatu bisnis juga menjadi ketidakpastian gitu tapi teknologi ini memang mau tidak mau harus berubah gitu Pak jadi kalau memang hotel kita levelnya mungkin sudah masuk ke dalam brand-brand yang besar di Indonesia lah katakanlah gitu kalau kita mau bersaing sekarang ini kan terutama perusahaan-perusahaan besar di Amerika pasti dia akan menggunakan brand Amerika gitu ya tapi kalau yang di bawahnya itu kan dia akan mencari juga brand yang pasti prokesnya udah jalan nah untuk prokesnya jalan salah satunya adalah teknologi juga gitu loh Pak jadi teknologi memang mahal tapi dalam jangka panjang dia bisa kurang lebih bisa kita memenangkan di dalam kompetisi market kita gitu loh problemnya kembali ya mau ini kayak apa sih ini mana dulu gitu ya telur atau ayam jadi ke depannya memang perubahan ini mensyaratkan itu gitu loh Pak ya kalau enggak ya berarti Anda bahkan bermain di market yang memang kelasnya tradisional utis yang apa namanya besaran kesempatan revenue-nya atau pertumbuhan revenue-nya kurang lebih relatif tidak terlalu ini ya signifikan gitu ya itu Pak Cahyadi mudah-mudahan menjawab ya Pak Cahyadi terima kasih Pak Dino bagaimana Pak Cahyadi apakah sudah terpenuhi pertanyaannya masuk akal ya Bu ya terima kasih oke sama-sama Pak mari yang lain silahkan jangan malu-malu mungkin izin bertanya oh ya Pak Agus mungkin untuk memancing ya mau sambil memancing teman-teman dari mahasiswa ataupun mungkin dari dosa juga boleh di era distraction market ini Pak apakah akan bersifat short term atau long term Pak terhadap menurut Bapak ya dari sisi kacamata dari industri dengan seperti ini saya apalagi sekarang hotel mungkin di Indonesia sekarang sudah mulai ribon beberapa tempat daerah sudah mulai ada apa perbaikan peningkatan operensi apakah ini dengan minimize dari tadi labornya ataupun ini apa bersifat short term atau bersifat nanti kedepannya long term karena mungkin nanti akan mungkin 4 tahun lagi mereka yang baru lulus itu akan mengalami atau yang nantinya seperti ini apakah mereka bisa menyelesaikan kira-kira menurut Pak Dr. Dino gimana terima kasih terima kasih Pak Agus kalau kita dapat dari beberapa insight dari beberapa CEO-CEO bahwa memang ini akan jangka panjang tapi memang akan gradually perubahannya akan terus terjadi tadi kayak teknologinya berubah terus dari arsitektur juga berubah perubahan juga tadi adalah dari level servicenya dari digitalisasi itu kita akan merubah bagaimana caranya sekarang kayak satu brand ini tahun depan itu dia tidak melakukan lagi yang namanya apa ya, traditional way dari marketing itu Pak dia langsung menggunakan semuanya digitalisinya harus 100% gitu loh karena digital marketing ini bisa mengcapture bisa kita misalnya dengan pertama kita melakukan Google analytical dulu ya kira-kira mapping market kita di mana nih oh ketahuan ternyata kantong-kantong pasarnya itu feedernya dari kota A, B, C, D terus kita beriklannya udah di kota-kota yang itu aja A, B, C, D kita lakukan promosi secara besar-besaran di situ nanti dia akan mengcapture dari dia melakukan misalnya spending di Google pay per click dan sebagainya atau menggunakan OTA juga ada beberapa yang kita kerjasama melakukan suatu promosi-promosi di situ bisa mengcapture nilai investasi kita berapa sih baliknya gitu ya dengan kita beriklan di Expedia di Expedia itu ada iklannya jadi kita bisa di push pending leads gitu ya jadi hotel kita tuh selalu di ranking paling atas kalau di searching kita searching kita paling atas itu tuh nggak gratis itu bayar ya ada juga yang memang short-ending-nya yang bekerja sehingga dia bisa di atas terus tapi kalau bisa di atas terus juga kan satu, memang brandnya bagus, harganya menarik, produknya bagus, dan sebagainya tapi bagi-bagi hotel yang belum punya short-term kekuatan sepertinya dia harus punya sistem yang membuat supaya hotel kita eye-catching di first page jadinya orang kalau mau pindah kan nggak mungkin pindah ke page berikutnya ya kadang-kadang kalau kita nyari hotel yang langsung pop-up lokasinya harga brand gitu ya nah dari penelitian memang waktu itu ada yang bilang ya tergantung market sih memang gitu ada bilang bahwa market variable harga yang pertama gitu ya baru variable lokasi baru brandnya gitu ya ya mungkin itu untuk kelasnya economic scale gitu ya tapi ternyata di global brand itu loyalty marketnya itu ya jadi ada satu owner nih di Bali, dia bangun hotel sama investornya dia bilang Pak, Bapak pakai brand ini deh saya janjiin 20% dari revenue misalnya kupensi 60 20% itu dari loyalty marketnya gitu nah segitu kuatnya brand sehingga investasi si orang itu bisa yakin gitu di-convin gitu bahwa Anda nggak salah pilih brand dengan brand ini kita mesinnya bekerja jadi 20% dari total okupensi itu didatangin dari grup doang dari loyalty market yang dia punya sedangkan dia punya loyalty marketnya sedunia mungkin sekian juta member gitu ya nah itu salah satu contohnya nah yang seperti kedepan saya melihat itu Pak perubahan-perubahan yang terjadi itu ya kalau Kamis kita sih nyaranin beberapa teman itu memang yang baru lulus lah terutama posisi-posisi digital marketing terus revenue manager itu atau revenue analyst dan sebagainya itu adalah posisi-posisi yang akan diminati atau diperlukan oleh seluruh hotel nih di Indonesia terutama karena kita masih beberapa menggunakan import dari kelas negara ASEAN lainnya gitu ya jadi perubahan ini akan tetap terjadi gradually mau nggak mau ini akan terjadi dan waktunya berapa lama nobody knows nggak ada orang yang bisa menjelaskan bahwa ini nah dengan begini juga sekarang kita hotel juga dulu kan hotel di Indonesia tuh rontok karena nggak ada semua orang yang prefer nggak punya cash flow gitu Pak nggak punya cadangan sorry bukan nggak punya cadangan uang gitu ya jadi waktu itu terjadi pandemik dipikirnya sebulan, dua bulan, tiga bulan, setahun rontok semuanya gitu nah sekarang beberapa hotel atau beberapa brand menyaratkan kita harus punya cadangan gitu loh jadi once terjadi pandemik walaupun pandemik itu kan umurnya seribu tahun kemudian ya secara teorinya gitu ya tapi kan kita nggak tahu ke depan akan terjadi apa lagi nih instructive market apa lagi gitu jadi nggak bisa hotel kayak bank sekarang dia nggak akan berani lagi ngasih lending, ngasih pinjaman kalau modalnya di pohon 60 gitu kayak gitu aja kan udah menutup kemungkinan ya dari investasi akan berkurang berarti hotel tidak akan terlalu banyak tapi hotel-hotel yang lama malah ada juga dikonversi menjadi residen dikonversi menjadi hospital dan sebagainya karena si owner merasa nggak ada recurring income yang pasti gitu ya di industri hotel ini kurang lebih gitu Pak Agus bagaimana Pak Agus? terima kasih Pak Dino luar biasa ini mungkin akan menjadi suatu peluang mata kuliah baru juga ya Pak nah ini mahasiswa akan melihat ini karir ke depan dan saya lihat pasti milenial pasti akan memanfaatkan peluang ini terima kasih terima kasih Pak Agus karena disemangatin Pak Agus jadi pada semangat nih udah mulai ada yang bertanya nih Pak ada Arayan dari kelas F Arayan Belani ingin bertanya tadi kan katanya pekerja di industri hotel ini lebih banyak yang keluar masuk dan offernya tinggi maksudnya ada nih Pak ya dibanding industri lain kira-kira menurut Bapak sebagai hotelier lebih baik terus berada di tempat itu atau pindah aja pindah-pindah terus aja Pak sampai tua ya memang apa ya maksudnya terima kasih pertanyaan bagus juga saya ngalamin juga hal yang sama dulu saya juga terkenal disebut kutu loncat gitu ya karena memang di satu sisi ada kesempatan itu tapi kita juga melihat bahwa memang ya sorry to say industri hotel di Indonesia itu fragile ya untuk karir pet saya sih menyarankan gitu ya koreksi kalau saya salah atau kita diskusi sama-sama gitu kalau saya melihat dari perjalanan ini saya melihat adik-adik bagusnya masuk ke global brand yang kuat gitu loh belajar di situ lebih lama gitu loh kalau perlu sampai pensiun di situ nggak apa-apa karena kamu karir petnya udah pasti terjamin gitu dan perusahaan itu gede gitu loh once kamu problem di Bali kamu bisa di apa sih namanya bisa ditransfer ke another country di dunia ini gitu loh daripada kamu pindah-pindahan di hotel lokal secara karir pet cepat nah industri hotel ini kan jeleknya kita nggak ada barier nih ya everybody can be OGM gitu loh ya mohon maaf tidak mengurangi apa yang namanya rejeki akan terjadi gitu ya jadi kita nggak usah takut di hotel itu semua orang bisa jadi GM background apapun gitu saya udah ngalamin temen saya ada yang background engineering backgroundnya apa dulunya cuma host man gitu ya jadi CEO ada gitu kan ada yang dari housekeeping tadi host man, ada room boy kesempatannya ada nggak ada bariernya beda kalau kita di militer kan ada tingkatan kepangkatan gitu ya sepanjang rejeki terus kamu bisa meng-confine owner kamu bisa apa namanya ya kamu juga banyak belajar gitu ya jadi akhirnya karir pet itu datang tapi itu seperti saya sampaikan ten oport memang di industri ini ternyata tidak di Indonesia aja di Amerika pun terjadi seperti itu ya saran saya sih kalau kamu pengen punya memang udah memutuskan di hotelier supaya karir pet kamu lebih panjang tanpa mengurangi teman-teman yang di lokal chain saya juga lama di lokal chain gitu tapi saya melihat kayaknya lebih bagus dari brand hotel gede dulu gitu kamu kamu belajar dari nol nggak apa-apa teman kamu masuk jadi supervisor di brand lokal tapi kamu dari posisi rank file tapi brandnya global gitu tinggal lenggu waktu doang gitu loh tapi kamu tuh di download terus diisi terus beda kalau kamu di hotel lokal kamu yang upload gitu loh jadi kalau kamu di situ diisi terus kita kan training minimal sebulan misalnya 6 jam itu minimal gitu ya kamu akan banyak belajar belum ada lagi namanya ada cross training ya dari housekeeping mau belajar Epo Epo mau belajar accounting gitu kesempatannya sangat besar gitu jadi saya saranin sih seperti itu gitu memang nanti ada tantangan pasti ada tawaran lebih menarik angka lebih menarik jadi jabatan lebih tinggi tapi kalau fondasi kamu belum kuat jangan nih tersayang kamu pindah-pindah-pindah karena di ujungnya nanti akan dilihat tiga profil kita ya kita kalau terlalu banyak pindah juga nggak bagus ya nanti juga mempengaruhi CV kita gitu ya biasanya kita akan melihat walaupun industri hotel tinggi tapi jangan sampai dalam satu tahun kamu pindah tiga hotel gitu ya minimal dua tahun lah gitu satu hotel baru bisa pindah lagi gitu loh itu ya Arayan Belami mudah-mudahan bisa menjawab ya Arayan Tukur bagaimana Arayan sudah ya tadi saya lihat ada pertanyaan lagi dari Felicia dari kelas F juga selamat malam Pak karena tidak semua orang paham atau melek terhadap teknologi apakah diperlukan penyeluhan atau awareness untuk orang-orang untuk mulai menggunakan teknologi khususnya di industri hotel ini terima kasih ya memang kita juga sama mungkin saya generasi yang nggak ngerti IG secara detail gitu tapi karena memang keharusan gitu ya akhirnya kita semua harus punya sosial media dimana kita juga selain personal branding kita kita juga jualan hotel kita gitu ya misalnya kalau di beberapa brand besarnya emang kita diajarin sih jadi misalnya ada satu hal yang baru gitu ya katakanlah waktu itu apa ya banyak ke sistem sih ya jadi ke sistem tentang kayak tadi ya apa keyless teknologi gitu apa keyless tuh jadi kita nggak pakai kunci lagi gitu cek in ya menggunakan teknologi itu memang step-stepnya panjang sih jadi mulai dari investasinya terus trainingnya tuh ada step-stepnya gitu jadi itu enaknya di Global Brand kamu diajarin gitu ya mulai dari nggak ngerti jadi kayak gini aja sekarang ini kan dengan kondisi apa namanya kondisi pandemik ya di beberapa brand besar itu waktu kita absen itu kita harus bikin disclaimer disclaimer-nya menggunakan QR Code kita ngasih tahu bahwa hari ini suhu badan saya 36,6 gitu terus kita mendeklare bahwa saya tidak ada sakit panas dan sebagainya nah itu dianggap sebagai suatu disclosure ya atau disclaimer ya pas nanti misal kita nggak tahu dalam hotel ada tracing nih ada orang kena nih gitu ternyata dalam statusif dia nah itu contoh lah kalau banyak juga kesian gitu mungkin kalau ada kan karyawan nggak semuanya ngerti ini ya gitu nah kita bikin kelas sih kita ngasih kelas dan itu kan sebenarnya bagi kita yang ngerti mah itu sangat sederhana ya tapi nggak semua orang juga seperti benar kata Felicia bilang nggak semua orang ngerti ya nah biasanya kita ada training-trainingnya sih kita ada training-trainingnya sistem aja kan trainingnya berulang-ulang terus sampai benar-benar apa namanya kita kalau di front desk itu diajarin gitu cara posting, cara kartu kredit, cara bikin kunci kalau misalnya manual dan sebagainya ya begitu Felicia, Ibu, Sabitri mudah-mudahan jawab Felicia, bagaimana sudah puas dengan jawaban Pak Dino? ya baiklah, tadi saya lihat juga ada pertanyaan dari Saudari Galung dari kelas LJ mohon ditampilkan tadi ada Galuh ya saya lihat ya sebelumnya atau Michelle ya baiklah, saya bacakan yang Michelle dulu ya Pak selamat malam Pak Dino saya ingin bertanya menurut sudut pandang Bapak di era digitalisasi ini yang digitalisasi serta pandemi ini bagaimanakah hotel dapat menerapkan atau menyeimbangkan teknologi atau kemampuan digitalisasinya namun tetap dapat memberikan pelayanan yang hangat dan ramah dari staff hotel ke customer ini memang terbanyak terjadi contoh kecilnya adalah waktu itu santikat mohon maaf saya nyebut brand santikat brand lokal Indonesia yang punya strong branding juga di Indonesia dia punya training yang bagus anak-anaknya anak-anaknya staffingnya juga ramah-ramah dan sebagainya nah dia coba ekspansi itu di Singapura di Orchard Road dia buka Amaris di Orchard Road ternyata tamunya banyak orang Indonesia waktu itu diwawancara orang Indonesia gimana pendapat bapak kita tetap di Amaris di Orchard Road waktu itu ceritanya saya nggak tahu masih ada atau nggak di Amaris jawabannya ah nggak bagusan yang di Indonesia ternyata yang front page-nya itu bukan orang Indonesia mungkin orang Asia lainnya saya nggak tahu detailnya dari situ kita lihat bahwa sebenarnya masyarakat kita orang Indonesia itu udah punya hospitality mindset-nya udah ada kita udah terbentuk kita tuh gampang senyum gitu ya nah itu adalah modal utama kita gitu nah itu sebagai contoh bahwa ternyata tadi kan kembali ke teknologi ya teknologi tetap bisa emas tapi kan personalitasnya tetap harus dijaga malah beberapa hotel kan kita benar-benar yang namanya guest comment itu menjadi suatu parameter ya karena nanti di guest comment udah ketahuan misalnya saya sebagai tamu hotel tadi yang check-inin misalnya Galuh terus Galuh dengan bagusnya gimana cara meng-engage dengan tamu dan saya akhirnya waktu saya check-in saya happy saya bikin komen bahwa recommendation-nya untuk stay di hotel ini dan recommendation associate atau staff-nya adalah misalnya Galuh nah itu adalah satu contoh gimana antar teknologi tapi servisnya tetap nggak berubah gitu servisnya tetap harus dikedepankan gitu karena PR kita itu adalah gimana supaya tamu itu jadi reguler kan menjadi market kita gitu gimana supaya untuk itu kan kita harus punya engagement ada suatu kedekatan gitu dengan tamu dalam arti profesional ya maksudnya biar bisa dia bisa balik lagi sih tamunya ke hotel kita karena servis kita yang sangat ramah sangat segala macam gitu lah ketamunya ya begitu tadi siapa yang Giva Michelle Agata Michelle ya baiklah pertanyaan selanjutnya dari kelas LJ lagi yaitu Giva selamat malam Pak Dino saya Giva dari kelas LJ ingin bertanya jika banyak hotel yang akan melakukan perubahan dengan menggunakan teknologi baru untuk operasional bagaimana cara hotel tersebut menangani dampak yang pasti akan terjadi seperti pengurangan jumlah karyawan karena operasional hotel akan tergantikan oleh teknologi tersebut terima kasih Pak memang kondisi ini memang mensyaratkan akhirnya memang ada beberapa pengurangan ya pengurangan terutama yang tadi itu seperti saya sampaikan tapi kalau brandnya itu besar biasanya dia juga tidak langsung memutus kontrak biasanya dia kita masukin dulu kalau kita karena kondisi kemarin pandemi itu beberapa yang nggak bisa-bisa ekstain kita masukin ke alumni dulu tuh Bu namanya istilahnya alumni lulus dulu tuh Bu Masuk dulu ke grup alumni nah nanti kalau ada beberapa properti kita yang buka lagi kita mendahulukan alumni nya gitu ya karena kita sangat yakin kita udah mendidik para karyawannya dengan mahal ya investasinya dan dia sudah terbiasa dengan budaya kerjanya brand tersebut dia pasti akan tetap menjagain itu kecuali memang si karyawannya udah kurang bagus tapi kalau kita bagus kita perform kita nggak usah takut gitu loh ya di sinilah persaingan sesungguhnya terjadi mungkin di kampus kita sama-sama berteman tapi one to one waktu kita di operasi bisa jadi misalnya saya sama Pak Cahady temenan gitu bisa jadi Pak Cahady jauh lebih cepat jadi karir tepatnya jadi supervisor, manager, dan seterusnya gitu ya kembali kan ke kemampuan kita di sini kita kemampuan juga kita sebagai orang hospital itu ya pertama ecicut ya ecicut ya semas kerja di hotel, ecicut ada segalanya gitu ya tapi sekarang saya juga agak ini ya sekarang ada terjadi pergeseran nih Pak Agus, Pak Busa Fitri grooming di beberapa hotel sih saya lihat udah agak kurang ini ya beberapa hotel banyak karyawan yang pakai terutama level atas di KGM banyak pakai kumis, pakai jenggot jaman bahwa kan kita nggak boleh gitu ya harus bersih gitu, kelimis gitu sekarang nggak ada beberapa hotel bisa dilihat beberapa hotel yang besar di Jakarta udah nggak pakai dasi lagi gitu ya tetap pakai jas tapi dalamnya kemeja nah kayak gitu kan perubahan-perubahannya perubahan-perubahan yang memang ya mungkin dari sisi ini juga udah kurang nyaman ya pakai dasi sekalian macam lebih casual lebih dapat gitu engagementnya dengan tamu tidak ada jarak gitu kalau kita pakai dasi kan kayaknya kayak kecekek gitu tamu-tamu juga gimana gitu ya kayak gitu ya Bu siapa tadi GIVA ya GIVA berikutnya ada lagi kan tadi saya lihat ini kelas LJ semua yang namanya ya kelas FPO Pak ya kelas reguler juga ada ada lagi tadi ya sepertinya ya sebentar tadi saya baca sempat saya baca tadi tolong kru ada lagi tidak jadi kayaknya ada yang dari Galuh Pak ya betul Pak tapi ini kok nggak muncul ya di chat saya kalau bisa langsung secara silahkan 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 Saudari Galuh langsung saja open make semangat malam Pak Dino apa kabar Alhamdulillah baik ya Pak sebenernya saya nggak nanya loh saya cuma baca cek Cafe ya udah lah saya tanya saja ya Bapak tadi kan mention ya kalau kita akan berubah ke apa namanya mengencangkan poin-poin digital marketing gitu kan ya Pak Jadi, semuanya akan berdasarkan digital. Yang saya tanyakan, nanti berarti untuk breakdown market segmen pun seperti itu, Pak. Antara pasien dengan grouping, grouping pun akan dibagi sumber kolektifnya secara digital juga, Pak, di luar daripada loyalty member. Oh iya, betul. Jadi, nanti memang perubahan itu ke semua, termasuk segmentasinya juga berubah. Tapi secara umumnya, tools-nya menggunakan digitalisasi ini ya sekarang dengan contoh saja kan sekarang kita mungkin zaman dulu kita kalau tamu check-in itu kita akan ketemu tamu check-in-nya atau komunikasinya pas tamunya berada di front desk. Dengan teknologi sekarang, namanya guest experience. Kita bisa pre-arrival. Jadi sebelum tamu check-in itu kita udah ngirim-ngirim kayak itinerinya, Halo Bapak, saya galuh dari Hotel A. Menurut catatan kami, Bapak akan tinggal di hotel ini selama ini. Kami sudah menyiapkan ABCD. Kalau bisa profil dengan adanya database yang kuat, teknologi yang kuat itu si profil tamunya, apalagi loyalty market-nya. Dia akan tahu kebiasaan dan keburukannya apa. Kan satu contoh, mungkin dulu hotelnya Pak Cahyadi kita bisa tahu member itu do and don'ts-nya kebiasaan. Maunya kayak gimana, kita harus ngikutin profilnya tamu. Saking ininya preferensisnya. Sampai dulu kita itu, mungkin Pak Cahyadi masih ingat, di locker itu ada tulisan, tell me you know me. Jadi kasih tahu, ini pangeran dari timur Tengah namanya pangeran apa. Dia kesukaannya apa, dia tidak sukanya apa, disebutnya apa. Jadi kita harus ngapalin. Jadi ketemu-tamu itu benar-benar apa yang namanya itu? Benar-benar trade-nya yang seragam. Jadi trade seperti itu di Amerika, di Argentina, di Bali pun sama. Jadi itulah kebanggaannya tamu menggunakan, karena dia yakin brand itu bisa memposisikan dia benar-benar sebagai tamu yang jadinya nyaman. Gitu, galu ya. Berarti nanti dari Departemen Sales Marketing pun nge-breakdown market segmennya akan ada tambahan input lagi ya Pak ya? Oh iya, benar. Digital marketing sourcing gitu ya Pak ya. Ya, betul. Saya boleh nanya satu lagi ya Pak? Boleh, silakan. Bapak, gimana Pak caranya biar bisa sukses kayak Bapak Pak? balance antara dunia akademisi dengan dunia praktisinya. Rahasianya apa Pak? Ya, kebeneran aja sih. Bukan, Bapak humble deh. Orang kalau pinter beneran tuh gini loh. Benar, jadi saya melihatnya gini sih. Saya melihatnya waktu itu saya suka membaca kita gimana caranya bisa unggul gitu ya. Terus harus punya diferensiasi. Dulunya saya tuh backgroundnya kan orang finance. Saya orang tuh sangat introvert gitu loh. Males ketemu tamu, ah ngapain lah gitu kan. Tapi saya mentok. Terus saya baca waktu itu resensi. Ada yang lucu nih. Jadi ada satu orang meriset seluruh director of finance hotel di Eropa. Ternyata mereka itu karir pet-nya mentok sampai director of finance gitu loh. Problemnya apa? Introvert gitu loh. Nah saya mikir, aduh saya kalau gini terus saya mentok aja terus di sini gitu kan. Akhirnya saya cross, pindah ke operasi gitu loh. Di situlah saya ngerasain susahnya jualan. Dulu saya sebagai director of finance, musuhnya tuh orang sales. Orang sales minta apa, saya bilang no. Minta apa, saya bilang no gitu loh. Pas saya jualan. Sekali saya ingat, saya jualan di travel mart di Malaysia. Saya nawarin brosur, terus ditolak. Wih sakit hatinya. Nah di situlah saya ngerasa gila ya. Jadi sales itu susah gitu loh. Nah di situ saya ngerasa-rasa kok gitu. Akhirnya saya ke operasi, ya mau nggak mau di operasi harus ketemu tamu, harus segala macam lah gitu. Akhirnya saya sih melihatnya gitu loh. Saya punya kelemahan ini, saya harus lebihnya apa gitu. Supaya bisa, apa sih namanya, compit gitu, compit dengan teman-teman yang lain. Tapi ya kebetulan aja lah saya di posisi ini. Gitu. Oke, tapi saya motivasi sih Pak. Ya, terima kasih. Cukup, saudari Lalu? Sebenarnya masih panjang, tapi cukup lah, Bu. Ada lagi mahasiswa semuanya yang mau bertanya? Belum ada. Saya boleh tanya Pak, moderator Pak. Tadi Bapak menyebutkan banyak hotel-hotel di Bali yang dijual, Pak. Apakah mereka itu sebenarnya sudah melakukan terobosan? Ataukah memang hitung-hitungan hitam di atas putih, di atas kertas, memang itu harusnya dijual, Pak. Tidak bisa dipertahankan dengan terobosan-terobosan yang dibuat, yang dimaksimalkan begitu, Pak. Itu seperti saya sampaikan itu. Jadi dulu itu kan mungkin bank juga perlu uangnya berputar ya, daripada di idle capacity di bank, dikucurin ke industri properti. Makanya propertinya tumbuh, terus memang waktu itu kan disyaratkan hanya cukup dengan modal 40%. Pinjaman bisa 60%. Karena kadang-kadang kalau kita datang sama orang banking, kita bisa angkanya di markup. Jadi misalnya proyeknya 100 miliar. Harusnya sih modalnya 40%, berarti kita 40 miliar, modal kita pinjamnya 60. Tapi sama dia digelembungin, jadi 160 miliar. Jadi dia benar-benar bangun hotel itu enggak ada modal. Itu yang terjadi. Malah saya pernah ngalamin, ini confidential saja, jadi saya ada satu owner di Yogyakarta, minta bikinnya suri kelayakan. Sudah saya bikin suri kelayakannya, waktu itu saya ingat nilai investasinya sebenarnya 160 miliar. Terus dia minta, Mas tolong tambahin dong, jadinya 200 miliar. Yang penambahnya sekitar 10 miliar dari 160 ke 170. Bapak, nanti ini tanggung jawabnya, kesian operaturnya, karena dia akan tanggung jawabnya dari 170, bukan dari 160. Dan ternyata, 160 buat bangun hotel, 10 miliar itu dia buat beli Harley, beli mobil, tapi mobilnya sama Harley-nya disuruh si GM suruh nyari, bayarin utangnya. Kayak gitu terjadi. Sekarang ini banyak di hotel di Bali itu yang terjadi, saya punya hotel, saya mendingan saya jual, saya lepas utang, daripada saya jalanin, tetap utangnya nempel di saya, saking itunya. Jadi mending saya lepas aja. Jadi ada modalnya cuma sedikit gara-gara udah kelibet nggak bisa bayar utang, kena default sama banknya, dilelang. Dia hitung, kalau saya ditia terusin, dia harus bayar cicilan 1 miliar sebulan, sedangkan revenue-nya baru-baru. Akhirnya dia mending dia lepas aja. Akhirnya banyak, sekarang udah di bank semua. Jadi udah milik terbanyak hotel sekarang, banknya, kayak BNI Mandiri itu banyak banget hotel yang macet. Kalau mau beli di sekarang, murah. terima kasih, Pak. Ini ada pertanyaan dari Ibu Novita Widjastuti, dosen, Pak. Hai, Pak Dino. Salam sehat ya, Pak. Ingin bertanya, bagaimana industri hotel saat ini dalam memperkuat branding di saat pandemi? Lalu, kalau hotel banyak dijual, bagaimana performance setelah menjualnya? Setelah terjual, apakah mulai dari nol lagi? Terima kasih. Nah, sekarang ada fenomennya yang lucu. Jadi, beberapa hotel yang brandnya gede, misalnya owner, punya hotel memakai brandnya A, ini kelasnya di atas. Tapi karena kelas A itu kan investasinya mahal. Untuk investasi karyawannya, SDM-nya perlu ditrainingin, investasi teknologi, yang tadi saya sampaikan. Akhirnya dia turun kelas, pindah ke brand yang rada murahan dengan harapan cicilannya menjadi lebih murah, dia bisa dapat gain, profit, tapi ternyata si brand yang dia pindah itu tidak punya kekuatan di market itu. Akhirnya dia gagal lagi. Tadi pertanyaannya, kalau dijual, itu bakalnya banyak yang dijual sekarang, bagaimana caranya? Memang lihat marketnya juga, kalau lokal hotelnya itu, misalnya di Bali, Bali aja kan ada beberapa kantongnya, mana kuat lokal, mana kuatnya wisata mancanegara. Kalau jelas-jelas hotel kita lokal, marketnya, malah ada satu hotel di Jakarta Timur, marketnya itu kuatnya government di situ. Dan dia pakai brand dari Amerika yang mahal banget, kagak ketemu. Investasinya kemahalan, tapi mapping marketnya kelas, mohon maaf ya, kelasnya kelas yang murah, gak akan ketemu. Nah pemilihan brand ini juga memang menjadi suatu keniscayaan. Sebagai orang, kita harus tahu, masing-masing brand punya kelebih kekurangan. Tidak berarti global brand punya kekuatan ini. Global brand kalau di hotel atau di kota, misalnya kotanya kecil, market lokalnya gak kuat, biayanya mandatorinya udah kegedean. Gak akan bisa untung-untung karena marketnya gak kuat, daya belinya, sedangkan biaya investasi dan biaya operasionalnya sangat mahal. Jadi pertama kembali waktu. Jadi pemilihan brand itu sangat penting. Kalau memang marketnya lokal, terus daya belinya segini, ya pakai brandnya ini. Jadi kalau beli kejang, ya masuk ke gang apa-apa, tapi beli merci jangan masukin ke gang. Kurang lebih kayak gitu lah bahasa simple dan sederhananya. Begitu Ibu Novita mudah-mudahan menjawab. Ya, Ibu Novita. Tadi ini Galuh tanya lagi nih. Ya, Galuh ya. Tolong ditampilkan atau saya lihat dicat mungkin ada. Ini ya pertanyaannya, Galuh. Bagaimana hotel-hotel yang tidak kuat secara finansial dalam menginvestasikan teknologi, termasuk bandwidth, yang besar ke depan akan bertahankah? Akan bertahankah ke depannya? Mereka jika tidak bisa bertahan, menurut Bapak, akankah ada eksen subsidi silang dari pemerintah untuk menanggulangi pengangguran yang akan terjadi? Bapak, saya tadi sekurang ngikmah, maaf tadi ada telepon masuk, jadi saya-nya distrik. Bagaimana hotel yang tidak kuat secara finansial? Dapat menginvestasikan teknologi ke masuk bandwidth, yang besar ke depan akan bertahankah? Kemarin itu kebetulan saya jadi moderator Mas Menteri, Mas Menteri Kemenpar. Mereka juga sulit. Mereka memperjuangkan juga, dulu CHSE, CHSE itu sertifat yang hijin itu, yang bayarin pemerintah. Terus Mas Menteri ini waktu itu janjiin ke kita semua pelaku industri. Tahun ke-2 masih dikasih gratis. Dia terakhirnya ngomong, aduh bro, susah. Dia ngajuin ke Menteri Keuangan, ke Ibu Sri Mulyani, semuanya dicoret. Dan akhirnya, mereka, maksudnya pemerintah, ke Menteri Pariwisata, nggak bisa bantu juga. Jadi masing-masing daerah atau masing-masing ini, silakan melakukan inovasi sendiri. Kembali ke investasi teknologi. Ini terutama ceritanya bandwidth. Memang bandwidth, tapi sekarang semakin lama harga semakin murah untuk di kota besar, di Jakarta. Tapi memang kalau di, kayak Papua kemarin, kita problem ya. Papua itu, backbone-nya itu, cuma telekomsel yang bisa sampai sana. Kamu mau pakai brand apapun, lainnya pakai lainnya telekomsel. Jadi kalau telekomsel di bawah lautnya, kabelnya putus, kelar semua, sapa puah mati. Itulah yang problem dengan, memang teknologi di beberapa daerah, kita belum terlalu merata. Cuma memang mensyaratkan, benar kata Galuh tadi, kan sekarang ini beberapa hotel sudah pindah yang tadinya pakai server lokal, mau nggak mau, kita supaya murah menggunakan cloud ya. Tapi cloud itu, base-nya harus bandwidth-nya kudu bagus. Nanti gimana tamu mu cek-in, taunya loading, terus itu kan tamunya keburu cekot nantinya. Nah, kayak gitu-gitu. Memang belum ada subsidi silang dari pemerintah, apalagi sekarang pemerintah juga, mohon maaf, duitnya juga lagi susah. Jadi balik lagi ke masing-masing owner, operator-nya ini gimana cara solusinya. Memang akhirnya terjadi pilihan-pilihan, mana yang dikorbanin, mana yang mau diduluin. Kalau hotel yang mau jalan, mau nggak mau, terus ada cut cost, ada biaya-biaya yang harus dipotong. Nggak bisa biayanya asetis kayak zaman dulu lagi. Nggak bisa rasio pegawainya, zaman dulu kan kita pegawai itu misalnya kamarnya 100, karyawannya 100 jaman dulu. Sekarang rasio-nya mungkin kamarnya 100, rasio-nya 0,3, cuma 30. Nah, kali ini gimana? Disuruh kreativitas GM dan HRD-nya, gimana caranya? Ngambil anak freni, atau sistem DW, atau apapun, gimana caranya? Supaya everybody happy, owner happy, punya duit, terus karyawan juga bisa tetap bekerja, dan sebagainya. Itu ya, galuh. Nggak mudah menjawab. Terima kasih. Galuh aktif nih kalau di kelas. Bagus. Ini ada lagi Pak, dari kelas F, Amabel Kezia, bertanya, Selamat malam Pak. Menurut Bapak, apakah suatu saat nanti hotel lokal dapat menyaingi hotel international chain, dan sampai internasional cabangnya? Mengingat, seperti yang tadi dibahas, bahwa karir part lebih terjamin, jika di international chain. Juga international chain sudah banyak membuat hotel dengan market lokal, contohnya hotel budget, seperti Ibis Budget, yang membawa nama akor agar lebih terjual. Ya memang, ini PR bersama ya, pariwisata Indonesia, gimana brand lokal kita bisa kuat. Tapi saat ini brand kita cukup kuat, beberapa brand yang sebut tadi Santika. Kayak Thailand dia punya brand Antara, terus apalagi saya lupa, kita ada beberapa brand yang cukup kuat, yang dia bisa ekspansi ke negara ASEAN lainnya. Santika adalah satu contoh brand yang cukup kuat di Indonesia. Nah, problemnya kita kan sebenarnya kekonsistensi. Kenapa orang ngambil bule, karena bule katanya orangnya galak, tegas, hitam putih. Kembali ke kitanya, kadang-kadang orang lokal juga banyak yang bagus, tapi kadang-kadang rasanya naikin brand image, itu kan akhirnya kompromi-kompromi yang terjadi, tapi jangan salah juga sekarang harganya juga nggak mahal-mahal amat. Jadi harga lokalnya udah cukup tinggi, malah hampir sama dengan ekspatriat, terutama ekspatriat Asia. Kadang-kadang emang pilihan-pilihannya kembali nantinya, sebelum saya balikin lagi, kamu mau bikin hotel di mana nih, terus di situ kekuatan marketnya seperti apa. Kalau saya bawain brand asing, akan menjadi unggul nggak? Karena kosnya mahal, investasinya mahal. Balik modalnya mungkin lebih lama, tapi lebih sustain. Tergantung kamu sebagai owner mau ngambil yang mana, itu kalau pilihan. Tapi gimana caranya brand lokal bisa kuat, ini PRnya memang banyak. Ini PRnya harus punya komitmen yang jelas dari CEO-nya si hotel itu, punya arahnya yang jelas. Sekarang menyebut brand, boleh nggak boleh kali ya di tempat diskusi seperti ini, boleh kali ya. Art Hotel itu bagus ya. Art Hotel sekarang ini, dia brand lokal, dia punya konsep, brand punya lebih punya kurang. Tapi saya lihat brand lokal ini Art Hotel bagus, apalagi dia di financing dengan kekuatan finansial yang cukup besar, sehingga dia bisa mengakusisi beberapa brand atau operator-operator hotel sekarang diakusisi Art Hotel. Karena Art Hotel punya luxurious, dia punya investasi dana yang besar, dia akan ngambil market yang sangat besar di Indonesia. Ini seperti terjadi di Cina. Di Cina ada chain namanya Jianjiang. Jianjiang itu chain lokal, dia punya banyak sekali di Cina, dan dia menguasai marketnya itu dan akhirnya dia bisa kartel, dia bisa mainin harga. Contohnya seperti itu. Memang dibutuhkan investor yang kuat juga. Karena seperti tadi bilang, investasinya mahal. Jadi kalau brand lokal, kalau nggak punya duit untuk investasi, ya berat. Dia akan mainin di kelasnya gitu-gitu aja, nggak naik kelas. Jadi seperti saya, sampai mau pindah ke brand ke luar negeri. Gimana di lokal aja, kita belum sustain. Gimana mau jualan keluar. Begitu. Apakah ada lagi yang bertanya? Saya lihat dicat, ini terakhir. Apakah ada lagi? Tadi sekilas saya lihat Felicia ya? Tidak ya? Sudah ya tadi ya? Masih ada kah? Sudah tidak ada ya? Kita tunggu sebentar. Ada lagi kah? Sudah tidak ada sepertinya Pak Dino. Apakah ada closing statement dari Pak Dino untuk merespon tadi? Oh iya, Ibu-ibu dosen, apakah kita meminta Pak Dino untuk memberikan satu tugas untuk mahasiswa? Ibu Santi, Ibu Dewi, Ibu Mimi? Perlu Bu, nanti ada. Tidak. Tidak usah. Oh baik. Apakah ada closing statement Pak? Silahkan. Ya mungkin closing statementnya, memang kondisi sekarang memang masih belum normal ya di beberapa hotel atau industri perhotel, industri pariwisata Indonesia sama kita, tapi sepertinya mengarah ke arah yang lebih baik. Memang di tahun 2022, kemungkinan lokal market masih menguasai. Walaupun Australia sudah buka border, November, dan sebagainya. Mudah-mudahan Bali juga cepat pulih seperti kota-kota lain, karena di Jabodabek sudah rame. Bandung sudah weekend 100%, 100%. Tapi kita khawatir juga dengan rame ini nanti terus kontrol progress-nya juga. Khawatir nanti ada dari pandemi pindah ke epidemi. Tapi tetap harus tetap semangat bahwa kita yakin bahwa di setiap kondisi itu pasti ada kesempatan. Jadi tinggal kamu bagaimana cara memanfaatkan kesempatannya itu. Seperti saya sampaikan, dulu saya nggak ingat jadi GM. Jadi cukup jadi background director of finance. Tapi ternyata mensyaratkan kamu nggak bisa begini, kamu harus ke GM, terus pindah ke Vice President, terus balik ke GM lagi. Untuk banyak belajar, dari sana saya banyak belajar. Walaupun posisi turun, tapi saya di brand besar, saya banyak belajar. Saya di posisi lebih tinggi, tapi di brand lokal, juga banyak belajar juga ketemu owner, ketemu banyak permasalahan. Di situ pendewasaan kita bersikap, bagaimana kita bisa mengonvince para owner. Nah, ini kesempatan-kesempatan saya pikir. Tapi kembali ke kamu semua, kamu mau mulai dari mana kesempatan itu. Semuanya ada di kamu, kesempatan sudah ada, tinggal kamu banyak berdoa dan berusaha, insya Allah pasti bisa. Saya yakin di industri ini nggak ada yang nggak bisa. Di industri ini nggak ada barrier. Semua orang bisa jadi GM, semua orang bisa jadi apapun, kebaliknya kita semua. Kita mau dan kita harus mampu. Itu aja Bu Safitri. Amin, terima kasih. Menarik sekali paparan Pak Dino dan diskusi kita malam ini aktif sekali, banyak pertanyaan, dan terima kasih untuk yang sudah mengajukan pertanyaan. Sebelum kita menutup acara ini, Bapak mendapatkan piagam sertifikat dari Sekolah Ibu Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti yang seharusnya diserahkan oleh Pak Agus selaku Kepalan Departemen. Namun beliau ada tugas lain, sehingga mohon maaf, saya mewakili beliau menyerahkannya kepada Pak Dino. Ini dari Ibu Ketua, sebagai ucapan terima kasih kami. Jangan kapok ya Pak, untuk menjadi narasumber lagi. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih. Semuanya terima kasih atas partisipasinya, dan saya serahkan kembali kepada MC. Baik. Acara selanjutnya adalah foto bersama kepada Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, dimohon menyalakan video, dan memberikan senyuman terbaik. Pada Pak Dino dan dosen-dosen kita, ada lima page ya. Kita mulai dengan page 1. 1, 2, 3. Page 2. 1, 2, 3. Page 3. 1, 2, 3. Page 4. 1, 2, 3. Terakhir, page 5. Mohon tidak menggunakan chat dulu ya. Sebentar. Ini chatnya muncul. Sebentar. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih, Laudia. Baiklah, hadirin yang berbahagia. Terima kasih atas partisipasi Anda semua dalam seminar malam ini. Mewakili seluruh dosen dan mahasiswa kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pak Dino Leonandri, yang menjadi narasumber dan Ibu Savitri Hendra Dewi sebagai moderatornya. Saya yakin kita mendapatkan pembelajaran yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan selain ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sampai jumpa pada acara selanjutnya. Selamat malam dan happy weekend everyone. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih semua. Terima kasih. Happy weekend. Stay happy, Pak Dino. Terima kasih, Pak Dino. Terima kasih, Pak Dino. Terima kasih, Pak Dino. Terima kasih. semuanya, selamat malam yuk malam selamat menikmati semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati